Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'n tabi'an wa wala Saudara, senantiasa kita bermohon kepada Allah agar doa-doa kita dikabulkan agar apa yang kita pohonkan kepada Allah itu dikabulkan bahwa permohonan yang kita pohonkan kepada Allah ataupun juga doa-doa yang kita mintakan kepada Allah itu adalah merupakan perintah Allah Udu'uni astajiblakum Mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku Nanti aku akan mengijabah daripada doa-doa Di sana ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa ada orang-orang yang mustajabah doanya Antara lain adalah orang-orang musafir Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. ternyata orang musafir ini dinyatakan bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Kalau seandainya makanan yang dia makan adalah makanan 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 yang haram Sehingga Nabi mengatakan bagaimana doa-doa tersebut akan diijabah Padahal dia sangat memahami bahwa orang-orang musafir itu adalah sangat dikabulkan doa-doanya Tetapi karena dia tidak dikabulkan akibat apa yang dia makan Apa yang dia pakai adalah pakaian-pakaian yang haram Ketika Rasulullah s.a.w. itu menyampaikan ayat Wahai manusia makanlah oleh kalian Dari apa yang di muka bumi ini yang halal dan toib Waktu itu saat bin Abi Waqas berdiri pada setia Rasulullah Ya Rasul doakan aku supaya aku ini menjadi doa-doa aku itu dikabulkan Maka berkata Rasulullah Ya Sa'ad atib mat'abaka takun mustajabat da'wah Makanlah kau dengan makanan yang baik, makanan yang halal Niscaya doa-doa kamu itu akan diterima oleh Allah Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh